Juna Risa spesial Ramadhan akan ada 10 episode keren perjalanan kami ke Turki, tapi dengan konsep yang jauh berbeda. Ini kemana, En? Wah, tidak ada? Tidak ada. Pakut, tapi keren. Yang lama tau gak? Ada vlognya, ada juga penelusurannya. Wah, iya. Mulai dari tanggal 23 Maret ini, pertama puasa sampai nanti lebaran, kita akan kasih 10 episode ini untuk menemani ibadah kalian di bulan Ramadhan ini. Dengan konsep yang beda. Allah, Allah. Geram. Wajib nonton, seru, tegang, dan yang pastinya keren abis. Seram banget sih. Setiap Selasa dan Kamis di YouTube channelnya, Juna Risa, wajib nonton. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Jangan sampai gak nonton ya. Wah, Ruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutnya keku. Buku bentan dan Mami. Tunggu nanti Mami. Ngan Mami malah bateng menderita. Bukan si Papi. Oh, jadi wey. Bener. Carowok, carowok. Carowok, carowok. Mereka datang untuk mau duitnya. Papi! Doi! Doi! Gak, gua suara tae. Gak, gua suara tae. Jangan dengerpain nya. Sok deke-keke. Minggu, cina sih. Dari saat teh ningali-ningali kamar-kamar. Cina. Saak, taa chan. Lu problem, amput, ya! Saak taa chan syuting teh ningali kamar-kamar. Sela. Cina kemer hotel, Mami. Hai yang buku. Mami maboga hotel. Mami maboga hotel. Di mana, di mana, di mana! Ayo engga, si babi rujuin Baik, ayo nama kerayamu Engga, karena kerja lemak Ya, tinggalin gue ya Hai Gak bisa buka full Cuman bisa segini ada sepatu Silahkan masuk Tidak 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 Kamu cuma bisa sampe sini aja Gak boleh Ini karena saya ya Jadi, kisahnya boleh, karena tidak boleh Kisahnya tidak mudah kan Kalo saya liat dia rapih Ditata Kalo soalnya kan biasa Liat ini Liat ini Jadi lu pake baju Pasti dia print Terus dia lembel gini Satu-satu Kalo aku kan anaknya harus terkonsep Tertata gini Pake apa gitu loh Liat nih dari sini Ini kasur kan kita berdua Ada yang bisa bedain ya kasur saya mana Kasur Indi yang mana Awas jadi tutup Tuuu Ini bukan aduk aku ya Iya Jadi ini ranahnya aku disini Kalo ini ranahnya Indi Silahkan Ya udah Sekarang dingin barah Sekarang dingin barah Apa enggak? Soalnya waktu di bukit Bener-bener dingin parah Aku udah pake lima baju Tetep dingin Nah sekarang ini Seperti biasa pake dalemannya ini Terus luarannya ini Terus pake ini Pake ini Kos kaki dua Dan kalo enggak tiga Tapi beneran dingin parah Gak sabar banget sih gue Ini Taman Junarisa masih di Turki Nah Masih seru Mereka jalan-jalan Wih Nah Ngalinya Di Turki itu Mereka nginepnya dimana Nah itu penasaran Nah Hotel disana kan Bagus-bagus ya Bagus-bagus Kira-kira dapet dimana itu Mana hotel yang beruntung itu ya Liat Kepo Penginapan mereka kayak gimana ya Persiapan syuting malam ini Seperti biasa Jangan lupa kenakan Outfit yang hangat Luar dan dalam Terkah cuacanya Sudah mulai Semakin turunnya Yang tadi Nyampe Turki itu Di 15 Sampai 14 Kayaknya Sekarang udah 10 Sudah terjadi Jadi saya pake Gunakan Coat di luar Yang juga nanti bawah Ada Persiapan untuk yang Yang lebih tebalnya Soalnya disini sekarang Anginnya kenceng banget Dan Persiapan yang paling Penting lagi adalah Bagaimana cara Agar bisa menghadirkan mereka Untuk datang di acara Gimana caranya Mas saya biasanya pake Sembuah produk yang sudah Tidak asing lagi Minyak Happy Selamat datang di kamar saya Dan di Masta Gak mungkin sendirian kan Udah halal Silahkan masuk Gini kondisi ruangan kami Berantakan banget Karena bayangin kita Disini 10 episode Untuk Ghostbustur 3 Dan Dengan Apa ya Kapasitas koper yang Tidak terlalu banyak Minimalisnya ya Minimalis Kita harus bener-bener Packing Dan unpackingnya tuh Gila Gila banget sih Ini bukan belanjaan ya Tapi baju-baju yang kita pake Untuk Ghostbustur 3 Gak mungkin Kalo misalkan nanti ada Kayak ole-ole Atau apa ya Beli baju buat anak Buat orang tua Kita Terpaksa harus meninggalkan Beberapa baju disini Tapi gak sih sayang ya Liatlah Berantakan banget Persiapan kita Buat Shooting Itu Sebenernya Sempat googling-googling Karena untuk tau Kurang lebih lah Kondisi Lokasinya kayak gimana Cuacanya kayak gimana Terus Kita kira-kira Disana Akan sesulit apa Karena Gila Memang susah ya Di negeri orang Kalo di Indonesia Kita dapet izin Bener-bener resmi Kita tempuh semuanya Kita jalannya enak gitu Tapi kalo disini Bener-bener kayak curi-curi Tau gak Kita harus berlaku Seperti turis Tidak memakai Kamera profesional Jadi bener-bener Apa yang kita lakukan disana itu Ghost show Alias langsung aja Spontan Uhuy gitu Apa yang ada di tempat itu Kita langsung react like Istilahnya Kamu kok kayak koko koko korea sih? Bibir kering udah gak dingin Kayak gini Ini bisa dipakai disini juga Udah Udah Tapi ini nih Pemandangan dari kamar kita Cek nih Nih Jadi ini bisa dibuka Tuh Nih kalo liat di Coba cek liat Nah Sebelah sana Nah kita tuh kemarin Hari keberapa Episode berapa ya Shooting di ujung situ tuh Nah ada bendera gede itu Itu ada masjid Itu ada jembatan Dan itu tuh sisi Nah Seberang kita itu Sisi Asia nya dari Turki Nah sekarang kita lagi di Eropa Keren ya Ini Kita lagi di Eropa Sekarang Melihat ke arah Asia Dipisahkan sama selat itu tuh Selat apa saya lupa namanya Nah itu sisi Asia Ini sisi Eropa nya Keren kan? Nah itu bendera gede banget tuh Kemarin ngeliat Emang segede gaban banget Dari sini pun keliatan Gila Nah kalo yang di sebelah sana tuh Mana? Sisi laut pengandaran Hei Oke kembali lagi bersama aku Ana Remaja cantik Enak SMA Yang cute Dan lugu ini Jadi sekarang Kariri bersama tim Juna Risa Kembali penelusuran di Turki Tapi sebelumnya Mereka sedang mencari-cari tempat makan Kebetulan mereka tuh Karena lidah Asia Jadi agak-agak kangen nih Makanan-makanan yang berbau Asia Ternyata mereka menemukan satu tempat ramen Dan kita lihat keseruan mereka Makan ramen di Turki Yay! Akhirnya setelah perjalanan panjang Mencari sushi bar sama ramen Akhirnya mencari kitab sushi Ke barat nih Cari kitab sushi itu Yuk ke rasapi Akhirnya kita menemukannya Namanya socrates Tas Kita bakal makan ramen Makan sushi Semoga sesuai ekspetasi Karena kita kangen banget Makanan Ini adalah berapa harap? Iya sih Gak banyak berharap Tapi Let's Ya Oli Sekarang kita udah nyampe Di tempat makan Kita bakalan review banget Jadi ini ramen beef Semoga rasanya kayak di Indo ya Yang mana sih yang asin? Mas Tui kalo boleh tau Yang merah asin Yang merah ini Maaf ya Kurang Pengetahuan Inggrisnya Bismillahirrohmanirrohim Enggak ah Bentar Kita cobain dulu ya Abis Melahirrohmanirrohim Emma Aku makan dulu ya Makan dulu ya Bye Yes Ida is back Domba Domba Kuring Gus Sakitulah weh Lebar Semoga lagi nih Kita gak tau Kita sekarang jalan-jalan Karena udah kenyang So Mungkin Ngopi Atau Misalnya kita masih punya waktu Beberapa jam lagi Kayaknya ngopi enak sih Tak Tahya Saing canju juri gante Barudaknya kak iu Kek hotel on ya Taksim Express Anu sisi jalanatnya Loba bara rajung Nung aralus Untungnya di itu baju nama tuh Marhal tuh Jules Iya kan Belanja apa kak Diri? Beli Kalung-kalungan Buat siapa? Buat saya sendiri Berapa? 25 ribu Murah Dan lucu Selamat datang Menjauh Tentang 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 Masih bareng sama saya Bercerita jurnalisa waktu berangkat ke Turki Setelah beberapa hari disini yang pasti kulit menyesuaikan Keriput-keriput saya hilang Maksudnya begar-begar semua, terus bareng-bareng sama teman-teman yang lain So happy dan mencoba untuk mencari sesuatu yang tidak terlihat disini Cuman dapat beberapa lah Lebih banyak mereka lari ke arah-arah hutang kota, bukit, batu Sekarang kita coba cari yang bisa dinikmati di dunia nyata Ternyata kalau di Turki itu bisa pakai SIM Indonesia juga Cuman nanti di rentalnya ditanya, nembak gak SIM-nya gitu Keke, cena, malah-lainnya tanya lanjuri ke makam Cena, liburan, makam-makamnya Dediage ayam, makam-makamnya Jauh-jauh Jauh-jauh Kureng mah, assalamualaikum, ya li kubur Pasti, di datang, angin, ringan Marean-anaganya mau naik jurik malu, empat Pokoknya cena ke makam di Turki teh Lalu? Lalu ya sih? Lalu ya? Lalu ya sih? Lalu ya? Lalu ya sih? Lalu ya? Dari episode kemarin yang memang ternyata agak heboh ya Kita tidak pernah menyangka bahwa kita akan menemukan hal-hal seperti itu di Turki Kita pikir hanya Indonesia saja yang teruntut Tapi disini sebutnya jin ya Yes, jin Bukan hantu Ya udah Kita akan membagi lagi menjadi beberapa ting Dan kita akan menyelesaikan misi yang sempat tidak terselesaikan di episode sebelumnya Setelah itu, setelah itu iya Yang pahru Kening pas disana teh Banyak yang ngedeketin Banyak yang mau ngegangguin Ih Mengingkak tuh Salah Hai Pak Rumi Di tiba-tiba aku harus ber Belan-jalan bersama kalian kan emang tadi ada kejadian apa coba bisa dijelaskan kejadian kejadian yang sangat bubuk sekali seperti biasa Pak Rul selalu bubuk tapi ini bubuknya enggak buk-buklah kakak isla bubuknya ini mah ada berkelasnya India Allah enggak sih Iya tiba-tiba di akhir pas udah beres syuting tiba-tiba syujud Masya Allah karena pas sebelumnya pas sebelumnya aku pas lagi jalan sama Indi sama Aiko aku ngeliat ada bulu gede bulu gede ada bulu ya itu cempe tapi si bulu gede itu teh setiap kita jalan lihat ngikutin kita tapi kalau misalnya Indi diem dimaksudnya ada makhluk berbulu bentuknya kita besar ngikutin baru pas kita semuanya Oke tak terus pas tadi enggak tahu Indi yang ditarik digini terus kan tadi teh yang sentai mau ketetekan tiba-tiba dicegat di haaah ini takut-takutnya kita mereka tidak bisa diberitahu siapa yang lain diberitahu gimana di iya Will sudah bilang tidak usah jauh-jauh angga tidak nurut ya ya sudah tunggu saja mereka ikut bermain berkeliling disini dan jauh banget mereka jalan-jalan jauh banget mereka jalan-jalan jauh banget ya terlalu jauh ya terlalu jauh terlalu ingin tahu eh eh terlalu seneng kayaknya Ndi terlalu ingin banyak lihat karena kan suasana baru Maren ya jangan sendiri kesana kesini tapi well oke nggak takut tidak takut kan dia jauh-jauh dari bermain boleh angga terlihat boleh tidak terlihat jangan-jauh tadi soalnya Hansen ngintilin aku disini nih Megami ya dia mau lihat di atas itu ada iya dia pingin ikut ternyata dia takut jauh-jauh sebenarnya sebenarnya apa 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 yang besar juan besar itu tidak tidak mau apa-apa tapi hanya suka lihat anak-anak kecil kalian pergi ayo main ya lebih seperti itu sudah diberitahu tidak boleh jauh tapi mau lihat-lihat terus kepo-kepo oke iya terima kasih tapi apa kita apa-apa ayo kenapa kenapa coba kamu takut ya sama perempuan itu iya hati-hati saja ini ada yang baru iya hati-hati saja kucing itu lihat iya dia takut kucing langsung kesini indi-indi gimana diarah mana nih sudah sudah oh saya beritahu yang lain tidak jauh oke ya ya kalian hati-hati oke terima kasih ada perempuan cina aku lihat kucingnya langsung sini perempuannya dimana Andi ya ya ngerasanya saya juga karena sudah jarang mungkin orang yang berinteraksi dengan hal-hal seperti ini ketika ada orang yang bisa berinteraksi atau malah membawa sesuatu kadang yang membuat mereka terpancing apalagi anak-anak kecil ini lucu gitu jarang dilihat juga mungkin sama mereka sih jadi salah satu sosok malah ngajak pengen main lagi sih sebenarnya kayak gemes gitu ya tapi ini satu sosok kesini atau dimana di tadi kamu lihatnya yuk coba jalan pelan-pelan kayak ini loh kayak 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 perawat ya perawakan dan baginya entah iya bener keke keke nyauh kan sini indi nyauh kan nge-nge-nge eh sama ada ianya emang ada gorengnya aku udah diajar keke teh kemana nah emang aku naun eh gak bonggona karaset hahaha udah pada ayna keke sama anak-anak te yang anak laki nih yang anak laki tuh menang menang sudah udah bener iya banget keke juga mami jadi weh walak kita asya juga ibu-ibu banget ya cuna gitu itu atuh itu apa kenapa sih neng indi itu jagoan lah cuna di di nyata ini jagoan sama jagoan jagoan sama melihat sosok-sosok yang bukas di celaka oh nih ngali jurik yang pas tadi episode kemarin ini orang aku liatnya segini eh dari sini gak ada tapi yang ngelabuin aku gak ngerti lah entah sama dia ngeliatinnya beda entah entah orang yang beda misalnya hantu yang beda tapi peralakannya masih sama ee kayak mulutnya tuh segini nih rambutnya tuh gitu suuk 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 tapi yang aku denger waktu eh yang aku liat waktu naik tuh cuman segini ke atasnya gak ada cip tapi bawahnya utuh jalan terus diem di belakang disini ya mungkin mungkin duga sih kalau liat traffic disini teh memang ee secara pengendara teh gak ada rebut lah ya oh oke ini juga kita lokasinya tidak terlalu jauh dari jalan raya bener ya mungkin banget kalau memang ada sosok yang bentuknya seperti itu nih jadi jadi kemungkinan badannya utuh atasnya tergilas aw mungkin banget karena tidak jauh dari jalan raya iya iya dan kecelakaan ini sih sebenarnya emak si ende dia dapat informasi kayaknya kayak apa itu perempuan itu yang tiap punya sekepala yang itu dia tempel di itu roda itu 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 lalu jatuh membuat di atas jadi ini itu banyak tapi 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 ada 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 yang terbicara seperti nana nana oh ada tidak tahu itu 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 lewat itu jenis naik naik itu kenapa itu kamu punya itu panjang itu oke itu dia punya itu 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 yang lain yang lain yang lain saya bilang tidak terlalu yang lain saya bilang tapi tidak terlalu jauh ya jangan jauh-jauh en banyak bicara itu tanya-tanya iya iya sudah iya 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 apa itu cah 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 apain cah cah iya iya boleh kamu bermain tapi tidak boleh terlalu jauh ya iya nanti kalau kamu diambil yang lain sulit iya angga tidak bisa berbicara bahasa mereka jadi n jangan jauh-jauh ya iya 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 saya tahu makanya tidak boleh terlalu jauh ya iya iya sudah kamu boleh berkeliling lagi tapi tidak terlalu jauh jauh-jauh ya iya 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 enggak usah lihat n banyak tanya mereka suka n n akan tinggal disini mau Ya sudah Ya sudah tidak usah Terlalu banyak tanya ya Udah Udah N Bisa di Cokot ke di Diyu Iya Kenapa aja nak Ya Anak-anak yang saya bilang Si termasuk si N Yang paling akal sebenarnya Ketika udah mau sesuatu yang baru Pasti dia banyak tanya Kamu apa Kamu siapa Kenapa kamu disini Kamu kenapa kayak gitu Kenapa mereka kayak gitu Iya Jadi salah satu dari mereka Ada yang mungkin tersinggung Walaupun tidak mengerti bahasanya Tapi gayanya yang bikin mereka terganggu Dan akhirnya Takutnya Bikin mereka jadi repot Dan banyak dantara mereka sebenarnya yang pengen Maksudnya minta bantuan Tapi kita bahasanya gak ngap Yang pasti hati-hati aja selama disini Karena konon katanya disini lebih ekstrim Disini Pada penelusuran kali ini Kariri bergabung bersama Bang Jeff dan Niko sebagai tim So kita lihat Tim yang perfect dari segala angle Oh my god Ada Bang Jeff Riana Riana dan Nicky Rana Nicky Rani Oke sekarang udah 12 derajat Feel free 9 derajat guys Rasanya hangat banget Aku lebih kegerah sih Bang Aduh Gila juga ini Kalau Iko memang udah terbiasa Medan-medan pergunungan Jadi kuat Jadi kulitnya udah Tahan Tebal Kalau bawa paknya susah Itu masih dimana ini Teh? Masih dimana Masih dimana Yang sama Cuma Luas banget ini di wilayah lain yang berbeza Oke Iko Luus-luus Luus siapa? Kok coba deh Di gendela itu gak? Hmm Ada yang berdiri Lihat ini terus Fokus Siapa ya? Karang gak? Kir kanan tengah Yang paling kanan Aduh gak ketutup Bang Serba putih gitu ya Bang? Iya Itu semua kayak pakai gamis bukan gamis kembali kita mulai sudah langsung ada yang pakai ya gamis ya cowok kesorban gitu kayaknya mungkin seolah matahari tinggal di sini bukan tempat tinggal bukan dong kayaknya yang jaga gitu lho bang saya sebelum kita tanya nanti itu ada sedikit cerita nih mengenai kenapa kita ada di sini aduh banyak tuh SMS saya SMS malam-malam SMS Bang tolongan bang informasi ada makhluk aneh di tengah makam dan saya bingung ya uh kalau hantu gimana mau tolong kalau orang mah mungkin bisa saya anak buah saya maju saya tidur aja anak buah yang maju aneh jurik sama Bang Yusuf Bang Iko Bang Iko kan laporan juga ya laporan juga sama di situ katanya ada satu tim mereka ya karena katanya ada yang baik sama-sama yang jelek katanya yang mau masuk mau nghancurin ternyata di alam sana ada pesawat yang besar yang kecil gitu gitu disananya itu sedangkan hantu-hantu nampak kepala itu pengen masuk pengen nyerang dan kebetulan mereka bertiga pas shooting disana itu pas banget di malam itu kejebak diantara dua pertikaian secara spiritual itu jadi pas ayah didinya teh pas lagi ada perang iya gitu orang-orang kecil yang nempel ke kaki Iko sama Riri kita mau yang mana nih yang positif mau yang negatif ya kita udah ngerasain yang positif oh iya masih ada sosoknya saya lihatin gitu Assalamualaikum Assalamualaikum Masih ada ya disini kita nggak dianggap mengganggu atau kita nggak dianggap menggaguh Insyaallah cuman eh mereka kalau dilihat ngeucapin salam kedengeran sih mungkin feeling seperti tapi lebih banyak ngelihat dan diam itu pun ada yang berdiri iya tuh Bang tapi banyak sih jangan tiba-tiba yang berdiri tidak bergerak iya banyak-banyak banget kok ya cuman bagus semua ya perawakannya orang-orang Persia kayaknya di seperti itu dan ke arah sini dan bahkan ada yang ada di Indonesia walaikumussalam ya habibullah aduh ada yang ucap salam lagi cuman sini ke batin terasa banget ini lembut Bang lembut oke gini ya jika kalian datang ke area kami maka ucaplah salam dan kirimkanlah doa semampu karena sebisa kalian jangan pernah menganggap apa yang namanya yang diginiin tuh jangan jadi tempat jangan seperti ini mau minta apapun yang aneh-aneh dia bilang gini lanjut gini tapi minta lah kepada Allah hatinya gak berdiri jadi yang ini dia bilang seperti ini jangan terus hati atau minta lah hanya berdaul ini yang beliau yang mungkin ulama sosok ulama yang berdiri tempat kita ini yang bilang seperti itu nah kok tapi ya mungkin disini vibes aku coba manggilannya susah kok kenapa ya kalau coba mau gak anak-anak gak mau beda beda harus disana atau mereka gak bisa masuk ya gak bisa masuk gedung ini ya ke area ini karena memang gak bisa sembarangan sih kalau dilihat ya sekarang gini kok disitu tuh kan ada sosok perempuan sama anak-anak tuh tetep ngelihat ke arah sini tapi gak ada kepala yang semua yang Indy lihat sih Indy sempat cerita tadi ada sosok badan doang tanpa kepala dari bahu dan kita mau mediasi itu disini agak susah karena semuanya nunggu di luar kayak ada tembok yang ngalangin mereka untuk masuk ke daerah sini enggak kalau Riti gimana Riti kita yang terasain disini disini masih objeknya kenapa banyak gagak pulang itu mau pulang pulang ya please gak ada sesuatu kan ya ya kayaknya kita udah mulai mendekati area yang memang bukan positif lagi ya sudah mulai kerasa nih negatifnya ini burungnya ini dimana maju dikit melewatin proteksi ini tidak bang takut bang nah rasain deh awalnya merasa terancam disini awalnya beda banget disini merapat merapat ini sesuatu perempuan datang tiba-tiba tiba-tiba datang loh hmm 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 kenapa tidak ada kepalanya hmm 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 kamu mau dia nyari kayaknya hmm 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 apa no 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 tidak tahu hmm oh jangan keluar eh jangan keluar hmm 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 di penggal hmm 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 di gorong hmm 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 tidak tahu hmm tuh nggak tahu Dia kayak mencoba mencari bagian tubuhnya yang tidak ada, dan anaknya kayak ngerengek di belakang kayak. Tapi saya agak sulit. Saya agak sulit untuk dia ngomong terlalu cepat, seperti panik gitu. Terlalu cepat dan panik. Tapi anaknya nempel terus belum ya? Anaknya ngeseknya. Cuman yang jadi masalah tuh gini, ini perbedaan paham dulunya itu. Perbedaan paham, dia bilang gini, jadi apa yang dia yakini sama yang pernah konflik saudara jaman-jaman dulunya itu gini. Nah jadi perempuan ini sama anak salah satu korban. Mas sebentar, nah yang terlihat pada saat dia masuk itu tuh gambarannya itu, dia saling menghabisin satu sama lain. Dan saya ngeliat salah satu, dan saya ngeliat ada, dipercayas disitu. Kenapa dia tidak mau kesini ya? Dia berdiri sama mas itu. Berjejer. Tapi sekarang aman kayaknya bisa masuk nih kalau misalnya di luar. Saya akir dia udah pada masuk dulu ya. Hei, kalian. Bagaimana? Saya bingung ngomong yang kau sama Peter Chess ya. Gimana, gimana? Untuk apa kita disini? Nah kita, aku mau ngajak kamu jalan-jalan disini. Jadi biar kamu bisa kenal sama yang lain juga. Ya, kamu juga ya takut sama apa? Nahin. Saya ngasuh dua nih. Saya ngasuh dua nih. Eh. Peter tidak takut. Peter tidak takut ya? Hanya tidak. Tidak ke sana. Tidak bisa masuk ke sana, Peter. Kita tidak bisa pergi ke sana. Ya, karena disitu sudah ada yang pagari. Terpanggil, tapi Peter tidak bisa masuk. Peter mau masuk? Nanti saya mau. Nahin untuk apa? Kalian sudah disini. Untuk apa sih, Iksa? Peter tadi lihat, tidak ada seorang ibu-ibu sama anaknya yang tidak ada kepalanya. Peter. Biarkan saja. Ya. Biarkan saja. Ya. Bukan urusan saya. Tapi kamu kenalan nggak sama dia? Tidak banget. Tapi, mereka seperti kamu, Peter. Iya. Diam. Kamu tidak takut. Hendrik takut. Diam. Kenapa Hendrik itu? Kamu bohong, Peter. Tidak. Diam. Diam. Dia takut. Jadi, ending berdua saling berdebat. Karena, ya namanya anak-anaknya suka saling berdua. Kamu takut bilang saja. Tidak. Sudah. Sekarang. Kamu terlalu banyak bicara. Hei, Peter Hendrik. Sekarang saya mau ajak kamu berdua menuju ke sana ada satu susok bawah-bawah. Tidak nggak? Kamu kenal Islam. Tidak mau. Kenapa? Dia. Dia mau. Oh. Oke, oke. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Kamu juga pasti nggak mau ya? Tidak. Udah di sini aja, Pak. Tidak. Ceritain dong. Gimana perasaan kalian. Tidak pulang saja. Pulang. Kita udah jauh-jauh ke sini dong. Tidak nanti. Ceritain perasaan Peter sama Hendrik gimana. Sekarang ini. Suka atau nggak sih? Udah suka. Iya. Kadang suka. Kadang suka. Kadang. Kadang. Sedikit. Ini terlalu banyak. Tidak mau lebar lari di sini. Terlalu banyak orang marah. Terlalu banyak marah di sini ya? Iya. Bener sih kata Peter. Jadi semakin banyak datang nih yang ada di sini. Kayaknya mau ngusir kita juga ini. Tapi. Tapi tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Iya. Mereka hanya tunjuk saja. Karena bahasanya beda Peter. Tidak. Oke. Karena saya mengasuh dua ini. Peter Hendrik. Itu. Terlalu silau. Terlalu silau. Ya. Kamu terlalu banyak bicara. Tuh. Dimana Hendrik yang ucapkan. Cahayanya silau. Itu salah satu cahaya dari sebuah amalan. Tidak pernah lihat. Nanti kamu kena mengharap itu. Tidak. Sudah jangan banyak tanya. Nah kita pulang. Ayo. Kalau memang kalian sakut ya. Saya member pulang. Tidak. Saya hanya ingin pulang. Tapi tidak sakut. Kita pernah lihat yang seperti ini. Ya. Sudah jangan banyak tanya. Ayo lah. Terus makin banyak yang datangnya. Jadi selama kita mediasi. Tambah terang bang. Ngeliatannya. Di belakang kita. Kayaknya. Hendrik udah takut. Apa kayaknya. Saya jadi bingung. Ini ngasuh dua. Sama Hendrik. Yang di belakang itu. Yang positif. Ngeleketin terus. Ya negatif juga negatif. Iya. Apa gitu kan. Ini seperti. Dua orang asing. Yang tersesat. Gimana. Gimana. Bahasa Hendrik. Oke. Oke deh. Kita. Coba cek yang lain. Oke. Sini yang Risa. Sisa. Abim. Dimas. Abim yang si. Saya sebotak. Salah. Ini Mas. Cerama dituturkan. Dimakan. Aku anjing. Maling. Anjing. Sudah bener. Anjingnya. Buka pikiran. Nalunan. Jalemah. Puting-puting. Kek makan. Eka. Danuk. Jadi. Dua. Dua. Turkun. Eh. Gimana. Turkun. Sareng. Udah. 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 Kita jadi bagian tim terakhir. Iya. Di lokasi ini. Semalam sudah semakin larut. Cuaca udah semakin dingin. Kita coba jalan sebelah sana. Karena jelas. Diskarang kita berada di wilayah yang... Sebenarnya ini positif ya. Sebelah sini. Kerasanya positif ya. Iya. Kita tepat di belakang bangunan makam yang suci. Betul. Dan setelah-setelah nggak bisa ada di sini. Nggak bisa masuk sini. Ayo. Aku melihatnya sih ada apa ya. Ternyata salah ya kalau begini sebenarnya. Tapi ada yang jaga gitu. Sesuanya juga membuat kita segan pasti ya. Cuma baik ya sebenarnya melakam-melakam juga. Tapi tadi aku nunggu di parkiran ya. Terus pas mau jalan ke sini tuh kan masukkan lorong yang cukup gelap. Entah siapa, nggak tahu sekilas. Itu ngelihat ada laki-laki melambai-lambai sih. Ke arah? Ke arah. Kelihatan majunya apa? Hitam. Sama tapi. Di sebelah. Sebelah truk kayak gitu. Sama mobil gitu semua. Iya. Aku lagi jalan di antara mobil-mobil gitu. Tadi. Di. Ada gelong-gelongan aja. Di sebelah mobil ya di tengah-tengah gitu maksudnya. Hitam ya. Mau di tengah boleh nggak? Boleh. Dia berdiri aja gitu. Tuk. Enggak, enggak tau pas barusan kalian cerita langsung suasananya berubah gini Iya langsung merinding asli, itu pas banget tuh diliat Lagi yuk, yuk Kalian kayak memanggil sesuatu gak sih? Tapi itu yang kirain aku doang gak ngeliat, tapi kakak juga liat Tapi itu beda, beda sisi, beda tempat Cuman si orangnya mungkin sosoknya sama Kamu berikan sinyal seperti ingin menyampaikan sesuatu Aku liat tuh Tapi aku kan sambil nunggu karena udah cukup ngantuk, jadi ngeliat Oh ya, mungkin mimpi atau apa Cuman itu olah baik Itu jelas ya Gak apa ya? Kayak duneng banget nih Deng Iya pas, jadi ngomongin itu langsung Deng Langsung berida hawanya Gak enak banget Tiba-tiba berasa lagi diprototi Banyak pasang mata Akan otomatis memprotek tempat ini gak kita? Ketika ada hal buruk yang dibawa atau yang Aduh Coba mendekati tempat ini Aduh Tunggu takut ya Kenapa ya? Jadi banyak sih Tuh gimana ya? Tuh gimana ya? Berasa ya? Berbeda Iya ada di Di belakang kerasa rata Iya Kayak mendorong Kita Ada apa sih depan di sana? Kita maju dikit aja, kalau tete mau lihat di atas pohon aja udah berbeda dari apa yang kita lihat dari belakang Ini banyak suara binatang Boleh Tadi ening banget, terus bunyi suara lolongan, bunyi binatang-binatang atau apa itu Lalu ditumah, si Limah nyari apa saya tak Dia dituturkan ke anjing Disana sih Jadi itu jalan, wah bapak anjing gitunya Kan anjing mah identiknya Soalnya mengaung Berarti itu melihat sesuatu Ya dituturkan weh terus Segerombolan anjing tiba-tiba muncul Nah aku rasain sama, gak tau bentuknya apa tapi Kayak kayak susok itu emang ngelindungin Terus kayak apa ya Yuk Bukan menggosir ya Pak Menggeser kita semakin jalan di sini Sampai akhir nanti wah Terlepas Dan menemukan satu rumah Oh iya cerita itu Si rumah nanti Di tengah makamnya Di tengah makamnya Aneh lah Tinggi tapi Wah Ke atas kan manjang ke atas Etang ngeripisan itu Keluarnya Apa? Aduh Coba Kamu ngerasain apa sekarang? Aku Kalau aku rasain sih Ada Gak tau ya Dari sebelah sana tuh Kayak ada yang Gitu tuh Apa dia Misalnya tuh Bahasa misalnya kayak gini Mandangin Iya Iya Mandangin kita Yang aku rasain kayak gitu Ya Sosoknya sih kayak Si laki-laki Jubah hitam itu sih Tapi dia kayak Sesuatu yang cukup Entah Jahat Atau entah Mungkin merasa kita yang Jahat gitu Itu datang kesini Jadi kayak Minggulah Mereka pikir mungkin Kita Punya niat Buruk Gitu Dan dia berusaha untuk Menjaga itu Tapi kita jadi Gak tau ya Gak tau Itu makanya Gak tau Mungkin dia mau menunjukin Dan kalian harus tau Tim satu, tim dua Itu Ada Angga Ada Jeffrey Itu semua udah pulang Sisa kita Sekarang disini Bersama tim BTS Dan suasananya semakin Tidak Gak Jadi gak enak ya Padahal kita harusnya Lagi pas begitu masuk Itu Kelasanya emang Positive vibes Terus Gara-gara Kamu cerita sih Tapi ya Terus sumpah aku liat itu Terus pas kita udah datengin Dia mana gituin Dan ngerti makanya Itu yang aku bilang mungkin Sebenernya Niat kita kan gak buruk ya teh Tapi ketika menceritakan itu Ada hal buruk Yang Yang mungkin gak boleh Gak boleh ada disini Di Pak Aku tau Sebabnya apa Aku tau Anak ini mental ya Gak boleh masuk harusnya Gak boleh masuk harusnya Sudah pergi Duluan tadi Ikut angga Ikut angga Ikut angga Cuma pergi Peter Haji Asul William Hmm Saya sendiri Tidak 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 Maka lihat saya Mereka tidak Suka Ya Mereka Bila Saya Tidak 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 Seperti Suruh pergi Tapi saya tidak Tau Kalau saya pergi Saya akan Ketemu siapa lagi Ya Kamu hanya bisa ikut Risa Karena hanya kita dan Risa yang tersisa disini Kami pikir Kamu sudah ikut Allah Jadi kita jalan ke sini Ternyata Kamu mengikuti Kamu takut karena kita tidak bermaksud jahat Semoga mereka mengerti Semoga mereka paham Karena kita tidak bermaksud jahat Ya sebentar lagi kita pergi Kita tidak akan lama-lama disini Kita mungkin Selain mata-mata yang melihat Banyak mata yang melihat Apa yang kamu rasakan Kamu bisa bantu kami Boleh tanya sosok yang tadi ngelambai Ain melihat Yang pria baju hitam itu Iya Kita tidak mengerti apa maksud dia Saya juga tidak tahu Dia 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 panggil kamu Tapi dia tidak tahu ada saya Ya mungkin ini Yang kita tidak tahu tahu Iya Oke Iya Iya Yaitunya Benar-benar Jukit Tidak극in lama Pak mungkin tadi dipikirnya mungkin kita akan menjarah ya makanya kan ayo ayo ternyata tapi kita bawa sesuatu yang mereka pikir tidak baik ada di tempatnya seperti itu yang tiba-tiba berubah jadi marah gitu dari tim judarisa seru pisan ya di turkinya seru banget itu karena episode kak keberapa kalimah si ayah lima deinya ya bakal rame ya piramil ini tapi tetep ibadah puasa kudu lancar kudu jalan kita lagi perempuan kira itu puasa puasa mah untuk puasa mulai TH ya sisi bosnya bos yang puasanya lancar dapat sepeda alhamdulillah yang setengah dapat motor kecil itu pokoknya udah saya atur semua siap bos siapa yang mau sepeda full puasanya siap bos kaki itu gening ari di makamah tu kudu jauh jauh kaditu didi ya okeh saya ruang saya raryu namun panasaran kalo panasaran jangan kemana-mana liat episode selanjutnya ah siun kan kak bayangun idah sound system didi itu tengah mau pake sound system jika nama judulnya jadi idah siun dah siun iya kan kan gk 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 iya Tonton, muntun-muntun ya Gelang mami lagi deh Sumber kekayaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih